Pemirsa Wakil Jaksa Agung RI, Armin Syah akan dikebumikan pasca kecelakaan kendaraan bermotor yang menimpa dirinya bersama istrinya. Armin Syah akan dikebumikan di TPU Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Amanda Putri dan juru kamera Ade Suherman. Amanda, bagaimana persiapan jelang pemakaman Wakil Jaksa Agung RI, Armin Syah di TPU Pedongkelan saat ini? Pian Cikal Wajah Jaksa Agung Armin Syah ini dikebumikan di Taman Pendongkelan, Taman Umum, Pemakam Umum Pendongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya juga jenazah ini disemayamkan di Rumah Duka di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda, disini sudah dimulai persiapan untuk prosesi pemakamannya. Di lokasi juga terlihat petugas telah mempersiapkan proses pemakaman. Dan disini juga terlihat bangku-bangku yang ada disini diberi jarak. Begitu seperti mengikuti protokol kesehatan, physical distancing juga diterapkan. Dan disini juga terlihat orang-orang yang datang kesini sudah menggunakan masker untuk menjaga diri mereka tertular dari virus-virus corona. Dan disini juga terdapat tenda yang berdiri tegak untuk mempelancar prosesi pemakaman. Bisa dilihat juga disini untuk Kapus Penghukum sendiri, Kepala Pusat Pendangan Hukum seperti Jaksa Agu juga masih belum terlihat disini. Berdasarkan informasi kami dapat juga prosesi pemakaman akan dimulai pada pukul 8 pagi. Untuk jenazahnya pun belum tiba saat ini disini. Untuk informasi juga, Pak Mirsa dan juga Cika, kronologi dari kecelakaan yang dialami oleh Wakil Jaksa Agung ini, kecelakaan terjadi pada pukul 14.25 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Wakil Jaksa Agung ini mengendarai kendaraan Nissan GTR yang berwarna putih dan kendaraan melaju dari arah selatan di lajur empat dan menabrak media pembatas jalan. Dan akibatnya itu menimbulkan mobil terbakar. Kecelakaan terjadi di kilometer 13 Tol Jawa Gaurawi dari arah Cawang. Dan Kabit Humas Polder Metro Jaya Kombes Yusin Yunus juga membenarkan adanya peristiwa ini. Sekitar pukul 15.45 juga dikabarkan proses untuk penanganan kendaraan terbakar juga telah selesai dan kendaraan yang terbakar itu dibawa ke unit laka lantas di Pancoran. Al-Mahlum juga sempat dibawa ke rumah sakit Polri di Kerama Jati untuk penumpang yang dikabarkan bersamanya juga dilarikan ke rumah sakit yang berbeda, yaitu di rumah sakit Bina Husada. Cikal.